Hai caleg ilmunya ngelesepin terjadiin dulu ntar gua kasih katanya Hai amin Hai Bu Hai caleg yang kumpul banyak banget Aji Awing Madong Hai Firman Hai Beni Agus Bejok Hai lima ya 10-10 udah berapa bu Hai 50 juta Hai ya Pajia Wing Hai jangan pikirin Hai buktikan Hai amin ya Roma Hai yang mulia ketua panitia peringatan Agung ini peringatan apa ini ya maulid apa pergantian tahun Hai pokoknya ngaji Akbar al-mukarrom bapak al-ustad rojali lagi minggir waeh ya tahu kenapa Bu Oh Oh Alhamdulillah Hai para kiai yang hadir ada sahib saya al-ustad Komarudin Hai juga para kiai lainnya ada Bapak G Haji Ahmad Fauzi Hai satu pesantren dulu di Almas Turiyah ternyata Hai ternyata banyak alumni Almas Turiyah berkah Amin ya Roba Hai para caleg yang tadi saya sebut Hai Ibu kenal nggak sama caleg yang hadir Hai sewat Ahmad rumahnya bilang kagaknya Hai di kampung saya ada caleg bu Hai dia nyalon yang kedua periode sekarang dari sejak jadi abis sekarang sama saya kagak ieng Hai tapi saya berpikirnya begini Bu daripada ngayain bikin kaya orang lain mendingan bikin kaya ada orang kampung dewek baik betul nggak bu Iya minimal kita gagah kesel ngeliat dia susah tapi kesel yang lihat kaya jadi daug jadi Dewan Amin ya roba bagian buntut kasiran pantat kuning koret Ape ketulang-tulang juga yang penting dia jadi Dewan kita bangga Amin Amin ya roba Oga Hamad Amin Hai para tokoh masyarakat aparatur pemerintah Pak Camat Pak Lurah PRW PRT Rw pada datang ini Hai RT juga Hai bapak-bapak haji ibu-ibu haja anak-anak muda semuanya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tim hadroh lu ngapa layu banget dong Hai itu snack makan Hai rumah ngomong lapar kenceng banget enggak enak karena pakai isaman tenang makan enak lapar-lapar enak ya tongnya ya ntar Pak Ustad kasih hadiah tenang buat bakar jagung ya hadiahnya areng jagungnya nyari dewek bu Hai malam ini ganti tahun betul ada satu pepatah yang sangat indah dari dulu dibacakan pepatah ini mudah-mudahan jadi sadar buat kita apa kata itu pepatah lantarji al-ayyam al-latimadot Hai kalimatnya pendek Bu Hai hari-hari yang lalu itu Bu bu Hai ini kedengaran apakah ga sih rumahnya ini kosong agak kecil ya apa memang orang yang ceramahnya kecil kali bu kata itu pepatah lantarji al-ayyam al-latimadot hari-hari yang lalu itu Bu lantarji'a tidak akan kembali betul-betul betul-betul ada ibu-ibu sekarang empat puluh tahun kepengen jadi dua puluh tahun mungkin apa tidak tidak eh anak muda ini dengerin Pak Ustad ngomong ya pergantian tahun itu masa lalu yang kita lalui itu enggak bakalan terulang sehari-hari kita ngapa-ngapain dulu itu enggak bisa kita ulang lagi betul-betul nah apa kata Ibnu Ato'illah as-sakandari dengan analogi air yang mengalir kata beliau innal bidayah mujallatun nihayah ujung itu tergantung pongkol ini kata saya Ahmad Ibnu Ato'illah kalau ada solokan jernih di ujungnya berarti di pongkolnya jernih Bu amin ya Rabbal kalau ada anak muda dari kecil baik track recordnya soleh maka dia pasti apetua juga soleh ya dong pokoknya lu dimana ada cara lu nabuh ya insyaallah apetua kerjaan lu nabuh amin ya Rabbal caleg udah pernah ngundang enggak ke rumah lu ha? emang caleg pada kurang ajar amat di Bekasi ya tanya ini belon ono belon bilang kenal kagak ini calegnya yang kurang ajar apa masyarakatnya yang kurang ajar ya tenang Pak caleg saya lagi memanage konflik ya konflik itu harus dimanage Pak Pirman jadi apa yang diinginkan oleh masyarakat ya malam ini saya mau buka-bukaan ya biar pada mikir aja awing juga saya nih dulu kalau ditanya sama orang eh kiai itu ada orang yang ngomongin kiai jelek ngomongin yang kagak bagus kata saya apa kalau saya masih diomongin sama orang berarti saya diperhitungkan bener gak Pak? walaupun omongannya jelek Ustadz itu orang ngomong kagak ada bagus-bagus sama kita berarti kita diperhitungkan ini diomongin bagus kagak diomongin jelek kagak berarti orang itu dianggap tidak ada di kampung jadi kalau malam ini kita ngomongin Madong berarti Madong kita perhitungkan begitu omongin yang jelek begitu gitu Madong mana orangnya kabur bener gak bu? jadi ibu kalau diomongin sama orang bilang Alhamdulillah gue berarti diperhitungkan daripada lu kagak diomongin acan-acan begitu bu amin ya Rabbah nah kembali kata nasihat Syekh Ibnu Ata'ila Asakandari kata beliau orang itu kalau pengen gampang ujung hidupnya orang itu kalau pengen enak perjalanan hidupnya maka tergantung awal perjalanan hidupnya kalau dari awal bagus maka di ujung perjalanannya bagus amin ya Rabbah nah pergantian tahun ini mudah-mudahan ini malam orang-orang mau pada bakar petasan orang-orang mau pada bakar jagung orang-orang mau pada bakar ayam memang pada gableg kita mah kagak duduk disini mudah-mudahan ini perjalanan bagus buat 2024 amin ya Rabbah amin ya Rabbah amin ya Rabbah nah segitu beceramah yalah maulid gratis tenda udah ada yang ngedrop Aji Awing udah dirolem lagi kagak kagak ngapa-ngapa saya bilang begini ini tenda Aji Awing yang bayar ya kan bayar besok pagi bener apa kagak son madong ya kan dengerin ngerin ya Firman bagian kebersihan ya bener pak agak Pak Benny bagian nyunci nampan Hai Agus Pejok mana tadi Agus Pejok Hai itu ada lagi caleg dateng tuh nah senyum-senyumnya meromongnya caleg Oh ya pokoknya caleg kalau lagi nyaleg itu gayanya ada baik ya Allah Tuhan caleg juga itu udah buruan masuk sini biar disebut biar ada kotak amalnya hasilnya lah kita maulid bu malam ini ya bakar dunggung kagak betul enggak bakar ayam kagak kata ketua DKM suruh nanggok ya kurang ajar banget tukar DKM Iya maksudnya banyak caleg masa kudu nanggok juga buat masih dia Bu Halo setuju baka gak jadi nggak usah nanggok Dewan baik halangin ini caleg juga Oh apa Dewan yang udah jadi Hai ya kalau udah jadi nyalan lagi mau duitnya masih banyak Hai tadi apa yang belum saya sebut bayar tenda udah son udah nah ini yang baru dateng bayar Kiai kita kudu gembira Bu malam ini betul baka gak ya udah bakar jagung kagak ya bakar ayam kagak manyun emang enak udah kita girang aja biar orang yang di atas panggung yang pernah mikirin kita Hai betul baka gak Hai terus ini ya sebenarnya emang tujuan saya cuman ngorek ngorek isi perut Dewan doang setelah itu selesai Hai ya ibu kan begitu lagunya kalau saya jelekin Dewan Ibu Girang dukung mah kagak kan tei bedil gitu Aduh kacau ini bu tadi saya ngobrol ini penting Bu saya sampaikan kalau ini Dewan calon yang ada di atas ini nyalon semua saya tanya emang Madong butuh suara berapa 6.000 jadi Hai firman Hai 5.500 jadi partai baru Hai pabeni berapa 4.000 juga jadi semang banyak tambahan dari yang lain Hai apalagi yang baru datang dia pasti jadi lagi Hai kemarin nggak Pak buat nambahin suara kan kalau nambah suara aspirasinya nambah juga dia amin amin apa Bu ini melototin saya amin kagak amin tuh begini bukan begini ya amin ya bu ya tubuh nah sekarang saya tanya ini dapil berapa Pak Bang Madong dapil 4 yang milih berapa ratus ribu 170.000 bu ini 6.000 6.000 cuman 6 orang butuh 36.000 itu sisanya masih awur-awuran betul apa kagak nah besok ibu ajak Madong 6.000 Firman 6.000 Benin 6 jadi semua kan enak apa kagak punya Dewan 6 ibu-ibu maulid tiap hari Hai amin ya roba Hai nah kembali kepada nasihat imno atau Allah tadi pun nih dengerin omongan saya perjalanan hidup kita sekarang ini tergantung perjalanan kita di awal kalau itu ujung solokan enggak ada yang ngubek-ngubek ya di sonohnya di hulunya ya di hilirnya tidak ada yang ngubek-ngubek di hulunya pasti jernih betul atau tidak Hai nah lalu apa menurut Ibnu atau Allah ketika momentum sekarang pergantian tahun ini bagi kita kaum generasi akhir supaya perjalanan masa depan kita itu berpikir prospektif ada harapan ya ngeliat Dewan ada harapan ngeliat bangsa ini ada harapan ngeliat generasi kita ada harapan apa kata seh amat atau ilah in kanat billah bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu tuh kata beliau Bagaimana memulainya Ustadz supaya di ujung perjalanan kita bagus maka kata beliau billah billah gitu Pak Ustadz terjali dulu kata bahasa kita di pesantren billah Bu Ibu ngurusin suami yang selama ini suami ibu ngeselin banget betul-betul bila niatin karena amin ya Rabbah Ibu kalau ngeliat nih pulang dari sini ntar pasti tuh ngeliat wajah suami ngeselin banget betul-betul ah Ibu bilang sama suami papa ah yayangbeb syukur saya punya suami model kayak yayangbeb begitu walaupun duit jarang dibagi permintaannya banyak orang-orang ngaji orang-orang ke masjid diama ngebungkel di rumah betul Ibu bilang sama suami model kayak begitu saya punya untung punya suami model kayak yayangbeb kenapa karena yayangbeb jadi sarana ibadah buat saya begitu amin ya Rabbah coba saya tanya sama ibu-ibu ibu-ibu punya suami soleh amin duitnya banyak ibu minta berapa aja dikasih kira-kira ada nggak ujian kesabaran buat ibu nggak ada nggak ada nilai ibadahnya tapi selagi ibu punya suami ngeselin makin hari bikin makan hati itu adalah wadah untuk mencari pahala buat ibu-ibu amin ya Rabbah semakin itu laki bikin kesel sama ibu semakin gede pahalanya amin ya Rabbah amin ya Rabbah tuh gitu tuh gua belain lo ya jadi pulang dari sini lu keselin lah tuh bini bilang sama dia eh inget kata-kata Usad Goni begitu enggak tubuh keluarga kayak begitu itu yang ngomong kagak kenceng banget korbannya laki itu ngaji ngapa kalau di Bekasi enak ya ya ngomong apa juga enak ada backingnya di belakang lah saya ceramah kesini udah dikasih transport sama Haji Amin aja awing eh jangan dikubuka lagi ya amplopnya ya kayak mau kemana ke Bekasi tuh rekening lihat tuh bensin pool gitu makanya tadi saya makan di bebek kata dia itu punya saya ngomong aja ntar saya balik lagi ke sana ya Allah Hai Madong doang belum Hai ada caleg wa saya minta maaf lagu salah apa malu minta maaf ah kata saya Firman Firman emang ternyata caleg di Bekasi soleh-soleh semua kalau ibu kagak milih mereka ibu nyesel dunia akhirat ini iklan mulu ya ya Allah ya kita malam ini kudu girang ibu amin ya roba terus ini nih tuh tadi ibu itu contoh suami ibu ibu pengen punya anak sesuai harapan ibu sampai sekarang anak ibu sesuai enggak harapan yang diinginkan diinginkan oleh ibu kagak betul apa tidak selagi itu anak tidak sesuai harapan ibu itu wadah ibadah buat ibu-ibu amin ya roba jadi ibu-ibu mah Insyaallah kalau niatnya karena Allah ngurusin laki yang ngeselin ngurusin anak yang badungnya kayak bapaknya betul-betul ibu nanti masuk sorga nyerolok bu Hai tahun nyerolok ah ya namanya juga depok sama Bekasi sama ya ke saman udah sampai situ beya nyerolok aja udah ya Allah Bapak Halo Bapak tadi memang enggak cengar Bu sekarang mulai rada cengar gua mau hantem nih sekarang Pak halo halo apakah Bapak diberikan istri yang banyak permintaan Hai bilangnya Bapak Alhamdulillah Hai kenapa karena istri itu ternyata pak pakir miskin yang harus disantuni sama suaminya Hai amin jadi semakin istri banyak minta itu semakin banyak sodakoh yang Bapak tak keluarin minta pulang bu bu kata ibu-ibu minta doang dipikirin makagak bu-boh Bapak tuh kau dipinta bukan kagak mikirin kepikiran mikir kisi kagak kepikiran kalau mikirkan ada usaha bu ya kagak kepikiran ciri orang punya bini kepikiran apa yang diminta itu suami ubannya banyak ha 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 coba lihat yang ubannya banyak bu dipikirin sama kepikiran beda Bu kalau dipikirin Bu setelah ada kasus betul-betul betul-betul tapi kalau kepikiran tiap hari ibu-ibu bikin kasus tubuh betul-betul Hai nah bagaimana ini pola hidup kita supaya enak ada gerak langkahnya Allah kata seh ahmad ibnu atau illa in kanat hibillahi hidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu kalau orang memulai segala sesuatunya karena Allah jadi caleg karena Allah jadi ustad karena Allah jadi suami karena Allah jadi istri karena Allah semuanya apa yang dia lakukan memulai dengan cara Allah maka proses perjalanan hidupnya itu di dalamnya ada kuasa Allah oh gitu amin ya roba bu besok kondangan apa kagak kagak libur minggu depan kondangan amplop apa mengindit ngindit lain amplop lain naro apa mulangin naro juga mulangin saya tanya selama ini ada nggak ibu slip gaji satu bulan kagak pengeluaran sesuai pemasukan tidak lebih banyak pemasukan apa lebih banyak pengeluaran tapi kenapa HP hari ini ibu hidup terus ketemu itu urusan jawab jawab kata ibu tadi pemasukannya tidak sembah bad sama pengeluaran tapi kenapa itu urusan ibu sampai sekarang ketemu Hai hei orang Bekasi Halo kenapa sampai sekarang ketemu berarti ibu perjalanan hidupnya sudah betul dimulai niat karena Allah gua mah nih punya laki gak bleg kek kagak kek yang penting rajin ke mesjid gua udah girang maka kalau ibu punya kata-kata itu itu kuasa Allah main di dalam rumah tangga ibu amin ya Rabbal nah kalau sekarang ibu susah baik padahal ibu sudah bersyukur punya model laki kayak begitu yang salah bukan ibu tapi laki ibu emang yang males ke mesjid betul-betul 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 eh rumahnya manyun kamu gua portal dah tuh turunin ini portalnya punya backing 6 dewan eh eh ganti tahun amin ya Rabbal amin ya Rabbal Hai ngos-ngosan ini rumahnya ya pokari ya terhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati yang mana caleg lebar amat calega faleng caleg dari mana Golkar Anh ah Golkar Jati Asik Golkar Jati Asik Deb kota apa provinsi kota-kota Hai Barang baru ini siap ya Romannya Rada keras ini ya madang sama pokoknya tewas dah ibu apa Bu Mariana geng Golkar nomor berapa tiga kek aja awing nomor empat siap Madong nomor satu siap satu dong itu firman nomor enam siap Oh nomor lima Benny nomor dua absin baik dua menit 2 miliar jadi kaum ibunya juga nyalek Hai ada lagi caleg di belakang ini yang kurus banget siapa nih nih perawan apa udah punya suami perawan lu kurus amat sih Hai tuh kayak dia tuh lebar tuh Hai camat nyalek Hai Golkar Oh ya orang mau malam ini kasih kuning kudungannya semua ntar kalau saya cerama di Bekasi WAC dah bikin grup ya kita ya grup mantan camat eh Madong cemburu Madong Hai jangan biarkan siapapun ada di hati kamu dong Hai yang penting di hati orang ada dirimu dong gitu sepuk tangan buat Madong gitu aja wing jawing jangan mikirin banyak caleg enggak usah disimpan itu itu caleg di hatimu yang penting dirimu ada di hati orang yang memilih mu begitu bu camat ya Hai lagi ngeliat Nenek Nenek ini kagak ada ya Nek mana ya Nenek ya janda ada janda ini Hai ini janda Oh yang tadi suara agor dia pantas Hai ah ini Hai panamik tadi hai eh pegang mic nih pokoknya malam ini kita bergembira hai eh ntar dapat hadiah dari mantan camat Hai pegang miknya dulu pegang kagak mau lu mau gua mau bagi duit nggak mau pegang dulu tapi mic ya pegang doa untuk dapet suami lagi ikutin Pak Ustadz ikutin Pak Ustadz buruan diajarin buruan lu kayaknya pendukung ngaji awing bajunya sama ya Ayo Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma Allahumma doa dapet laki-laki ya Allahumma bariklana gua udah ngeprank lu masih gua kagak kasih hadiah amin bu amin ya roba saya nggak caleg aja ngasih ya dia janda ini caleg udah paham maksudnya gua nyontohin itu loh kagak eh saya baca sebuah hadis dalam muhtar al-hadis kalau kita kasih makan orang muslim ngasih makan orang muslim itu pahalanya sebanding dengan eh derajatnya Allah tinggikan seribu derajat amin jadi kalau kita ngasih orang makan orang muslim ngasih makan derajat kita tinggi jadi seribu derajat jadi kalau caleg yang sering ngasih kita itu derajatnya tinggi kalau derajatnya tinggi paham nggak ibu pasti jah jadi tapi kalau yang pelit buntut gasiran Hai pantat kuning koret api ke pantat-pantat ya moal jadi gua doain moal jadi ya tapi yang di atas ini hadir dia berani menanggung segala risiko maulid malam ini berarti tuh yang di depan kagak pelit amin ya roba nggak tahu yang ini mah karena nggak di depan ya Bu tapi mantan camat saya udah yakin pasti ibu-ibu mah orangnya berehan ya Bu Insya ya Ibu Mariyati Mariana Anah Nenek ah itu Nek Nek sehat umur berapa umur berapa ah 77 67 belum nenek-nenek banget berarti ya ah Nenek tuh kan mancing-mancing dapet Nenek dari Ibu Mariana tuh yang di belakang Ibu tuh nih kasih Bu ya ya bagi tiga ke sobek-sobek ya ini mah ngomong apa B biar sampai setengah 12 ya 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 Hai apa Bu Hai ah dua dong sini dong gocap dong Hai buruan dong Hai nema dong yang ngasih nih Oh MC kasih Madong tuh Ntar yang lain bagian orang Lanang yang Lanang juga pasti pengen Udah celamitan amat sih Aji Awing Ntar sini dulu Ntar saya kasih nenek-nenek Amal aki-aki Tuh ya Awas nih materi ceramanya jangan lupa Hei Kalau kita Memulai segala apapun Lillah Hei Kalau kita melakukan apapun Mulainya dengan karena Allah Maka proses perjalanan apa yang kita kerjakan Di dalamnya ada ikut campur Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Yerobal Bapak-bapak Pak Pak Hei Pak Ini saya mau tanya bapak-bapak Pak Ternyata pak wujud kita itu dibagi tiga pak Ini yang gondrong Rambutnya gondrong-gondrong ini Satu dua Pak Ada nasihat bu Kenapa bu Kita memulai segala sesuatu itu pertama kalinya harus lillah Nih besok tanggal 1 Januari 2024 Amin Malem pulang Malem ibu pulang Ya Ya Abis dari sini Jangan ngomongin Madong Ya Jangan ngomongin Ibu Mariana Jangan ngomongin Haji Awing Jangan ngomongin Pak Pirpan Jangan ngomongin Pak Beni Jangan ngomongin Pak Di sini Di sini rame nya apa namanya Pak Latu Dari PKS ya Pak Ya Ama Pak Derajat Jangan ngomongin Ibu ngambil wudhu Bapak ngambil wudhu Sholat dua rakaat Apa yang ibu inginkan besok Minta sama Allah Amin Amin Awas jangan sekali-kali ngomong begini Ya tahun baru Dari dulu juga tahun ganti baik Gua begini-gini baik Orang yang ngomong kayak begitu Ape mati begitu-gitu baik Ingat tadi pesen Seh Ahmad Atauillah Mulai malam ini Ibu punya anak lima Doain dengan doa yang paling hebat Amin Bapak-bapak ini kudu berubah Amin Karena Nabi pesen cuma sedikit Hei Bapak-bapak Harik Yadak Anzil Alaika Rizko Bapak-bapak itu tugasnya cuma satu Disuruh gerakin tangan Amin Lihat orang tua kita dulu nih Di Bekasi nih Sekarang kan jadi kota betul Tapi lihat dulu Ini ngablak rumah jarang Emang tanah siapa? Tanah siapa? Dulu Tanah orang tua kit Jalan lebar-lebar Pasti orang tua dulu ngasih hibah Yang baru datang kesini mah tau-tau udah ada jalan Masjid udah bagus Betul atau tidak? Kadang-kadang yang baru datang lagunya kurang ajar Sono di Depok Bekasi mah kagak Di Depok saya nih lagi siaran mengutin amal Banyak banget WA Orang komplek Orang komplek Kata orang komplek Mengutin amal Ganggu Duit kagak Dapet Tuh gitu Bener ya? Itu WA Kata saya yaudah Tutup Mengutin amal Tuh yang merasa terganggu Emang dana buat mesin bangun kurang berapa duit 75 juta Lo WA Saya tutup Gantiin 75 juta Beres apa kagak? Tapi ada orang pendatang yang lebih pribumi daripada orang pribumi Kenapa? Kadang-kadang orang pribuminya lebih PA dari pendatang Bener apa kagak? Di Depok Di sini mah kagak aja wing Yah Yah bu Nah apa kata baginda rasul Khusus buat orang laki Harik Yadak Kita disugerakin badan Lihat sejauh orang tua kita Kenapa mereka uangnya utuh Tanahnya luas Karena banyak nyembennya Bener ya kakak? Orang dulu mah banyak nyembennya Tau gak nyemben? Hah? Nyemben Tangannya gak bisa diem Pagi-pagi udah ke sawah Pulang Johor sholat Udah selesai kerjaan Itu singkong diceblok-ceblokin Betul pak kagak? Di pinggir-pinggir singkong dia nyeblokin pohon pisang Akhirnya apa? Pagi ini dia goreng pisang Besok dia ngerebus singkong Duit utuh apa kagak? Tuh orang tua dulu Orang sekarang boro-boro nyeblokin batang singkong Emang tanahnya udah kagak ada Betul pak kagak? AP masak juga orang sekarang mau orang mau Online Online Makan pengennya ke saung Betul pak kagak? Betul pak kagak? Gaya Beli mie kudu ke Indomaret Beli mie nya mending banyak dua Itu tentengan Indomaret gayanya luar biasa Orang Depok Bekasi mah kagak Cuman sekarang angin banyak dari Bekasi ke Depok Itu penyakit orang Bekasi ternyata nular ke Depok Bu Bu Itu ya Dua Jadi laki disuruh banyak gerakin tangan Amin Oke sekarang gak ada tanahnya buat nyeblokin singkong Betul pak kagak? Tuh orang lanang suruh ke masjid Ngapain? Ada sampah-sampah bersihin Betul pak kagak? Ada yang bocor-bocor benerin Kan ada di zaman nabi Ada seorang perempuan meninggal dunia Tiga hari nabi kagak tau Pas ditanya kemana ini Perempuan yang biasa bebersih di masjid Sudah meninggal ya rasul Kata sahabat Kenapa kau tak kasih tau aku kata rasul Apa pentingnya itu perempuan bagi engkau ya rasul Nabi marah antarkan aku ke makamnya Sampai di makamnya nabi sholat Ternyata apa kata baginda rasul Ini orang ahli surga Sebabnya cuman apa bo? Hei! Menghutin sampah di pelataran masjid Amin ya robbal Ini sholat kagak Duit kagak gableg Bersihin masjid kagak Kira-kira kata nabi itu orang di surga apa dimana? Hmm Orang depo Betul pak kagak? Saya ketularan sama Kei Sahman Sewot Saya juga sewot tolong ngeliat orang lanang Main hp, bikin-pikin di empang Sambil megang tegeran Depok Disini mah kagak kali Eh bapak bapak Eh bapak bapak Mautul abdi Ala mamatu alih Orang modar tergantung hobi Eh Orang modar tergantung hobi Kau modar apakah kagak? Kalo mati masih bagus Orang di pinggir empang Terlalu terhormat ustad Siapa mati nyebur ke empang Terlalu terhormat Siapa modar nyebur ke empang Tuh cakep omongan Betul pak kagak bu? Tuh Siapa bu? Laki lo Sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu Laki ibu kagak gablek duit Waktunya mancing duit 100 ribu Dia bawa ke empang Betul pak kagak? Jawab yang kencang Ya Ini laki ibu Bawa duit 100 ribu ke tukang pemancingan Dia beli ikan 2 kilo Dia ceburin ke itu empang Dia mancing Dapet atu Itu laki ibu Bener apa gila? Tau bini yang ngomong Bener apa gila? Yang bener mana? Pergi ke pasar mana sini? Pasar jati Dia beli ikan sekilo Ama bumbu-bumbu yang lain Dibawa pulang Emak lo nih pepes Itu laki bener apa kagak? Jarang! Betul pak? Betul pak? Betul pak? Tapi kenapa itu laki model kayak gitu Ibu urusin sampai hari gini? Hah? Jadi ternyata lakinya PA disebabkan oleh bininya juga P? Akhirnya anaknya juga P? Ya tepuk tangan buat madong Dipilih sama orang-orang PA Aduh dong Yang gondrong Yang gondrong Dari Haji Awing Nama siapa? Naseb Rajin ke masjid Rajin Kalau di masjid pokoknya datang gitu Merebot Kalau membersihin masjid jangan Jumat doang Di kampung saya merebot membersihin masjid Jumat doang Sehari-hari kagak Itu merebot? Merebot Pak Haji Saman? Hah? Oh Hah? Alhamdulillah Wah pantas gurunya gondrong Ya gitu kata pepatah Mansoba Aleh Saba Aleh Orang itu tergantung ngikutin Kalau yang diikutin gondrong ya gondrong Bagus Gondrong kalau soleh bagus gak Bu? Kalau gondrong dekil? Pak Kiai Nusewe ya Ya kan tadi saya bilang Malam ini kita kudu gembira Amin ya Rabbah Kalau kagak gembira kita bingung Bakar jagung kagak ada jagung ya Bakar ayam kagak ada ayam Bo Nah baru kita sekarang ujungnya bicara akhirat Apa nasihat Luqmanul Hakim ketika datang tahun baru Kepada anaknya Ya Bu Nayya Bo Inan nas Inan nasa Salah satu aslas Bu Badan kita ini Apa yang kita kerjakan Dari mulai pagi ketemu pagi lagi Bu Hasilnya buat tiga Bu Nih apa yang kita kerjain nih Bu sehari-hari Apetua kayak begini nih kita Itu hasilnya tiga Bu Satu buat apa? Lillah Amin ya Rabbah Untuk Allah subhanahu Amin 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 Nanti kita kembali Kembali kepada Allah Ditanya Mana Ibu Fatimah Fatimah mana Enggak ada Yanti Ada Yanti Epa ada Epa Desi Ada Desi Camat aja namanya Mariana Orang kampung namanya Mana Desi Nanti Desi dipanggil Hai Desi Lu sebujang-bujang jadi bini Apakah lu bener Ngurusin laki karena Allah Ditanya Itu setiap hari 24 jam Kamu lebih banyak jikirnya Apa ngomongin orang Awas Bu Bu Awas Manusia ini kalau pengen banyak benernya Kudu banyak bener sama orang Karena sama Allah Kita bener jarang-jarang Bener gak? Laki ibu Kalau seminggu kagak sholat Berarti sama Allah seminggu Kagak bener kan? Hei Jawab Laki ibu ini kagak sholat Seminggu Berarti sama Allah Kagak bener seminggu Bisa gak ditobatin Bisa sholat kodok pak Betul gak? Sholat kodok Apalagi Allah ngomel Hei Gondrong Lu kagak sholat-sholat Besok ruh lu gue cabut Pernah gak Allah ngomong kayak gitu? Enggak pak Bener gak? Bener gak? Sekali-kali ibu seminggu Kagak nanya sama tetangga Itu tetangga Membales sama kagak? Membales Artinya apa? Manusia Kalau pengen Kembali kepada Allah selamat Kudu banyak baik Sama orang Karena sumber Pahala kita adalah Oh Orang Makanya saya bilang Kalau berteman sama orang Jangan ketika punya kepentingan Abis begitu Kagak berteman lagi Itu lagunya caleng Kena lagi caleng Aduh Gue pengen ngetes aja Maksud saya ibu nih Malam ini kan kita maulid nih Januari 14 Februari Pemilihan Seminggu kemudian diumumkan Madong jadi anggota Dewan Amin Kita tes Maulid datang lagi apakah gak? Kalau agak datang lagi Sebulan kemudian Dipecat Begitu Sewat gue Gitu dong maksudnya Iya Pak Firman Iya Duduk paling depan Pengen dikenal sama jamaah Lagi maulid Pas jadi Pak Firman Saya ini mau Diterapi Wah Saya sibuk lagi ke Bandung Dulu maa kemana aja Kalau ada orang terapi Pasti Diwawancara dulu Ibu kenal dimana Nama saya Ibu tau gak Pelang yang disono Itu nama saya Iya saya tau Gelora Buah Buah pas udah jadi Awas Pak Firman Haji Awas Belum jadi dateng-dateng kesini Pakai baju gamis Pakai sorban Ntar udah jadi Lewat pakai mobil mewah Wah kacanya kagak dibuka acan-acan Padahal dia ngelewatin Katie John Udah selepet Kayak gitu Pakai rambut Betul gak bu Ibu banyak pahala Karena or Ibu banyak dosa Karena or Dan Allah Tidak punya hak Kalau ibu punya dosa Sama tetangga Allah gak punya hak Mengampuni Makanya bener Kata Nabi Nanti banyak orang Muplis Gara-gara dia Banyak salah Sama sodaranya Maka mulai Di tahun baru Besok tanggal 1 Yang ibu harus ajarin Siapa Bukan anak dulu Bo Yang ibu harus ajarin Bukan suami dulu Suami begitu Yang bapak suami Ajarin Bukan anak dulu Bukan istri dulu Hati kita dulu Ajarin Amin ya roba Mulai besok tanggal 1 Ajarin hati Bahwa ternyata Hidup ini sebuah kenyataan Banyak yang kita terima Tidak bisa kita rubah Betul gak? Betul gak Pak? Banyak kenyataan Yang kita terima Tapi tidak bisa dirubah Betul gak? Betul? Ini ada orang susah banget Ape umur 50 tahun Bisa gak dirubah Biar jadi hidup gampang? Udah Kagak bisa Udah lemah Betul gak? Bu Tuh ibu camat Sekarang disebut mantan camat Emang bisa dia kembali lagi Jadi camat? Gak bisa kan? Artinya apa? Ajarin hati kita Bahwa ibu punya suami Model kayak gitu Ibu kudu terima Tidak bisa dirubah Tapi harus diapain? Harus diapain Bo? Disyukuri Amin ya Rabbah Amin ya Rabbah Udah mulai lah Tanggal besok nih Ajarin hati Kudu banyak nerima Apa yang Allah sudah takdirkan sama kita Jadi sepertiga hidup kita itu Untuk lel Lelah Yang kedua untuk apa? Lel ruh Ruh kita ini ibu nanti Ketika dicabut sama Allah Nanti dipertanggungjawabkan tuh Apa yang kita nempel di badan kita Amin Awas nih makanya Malam ini datang kesini Niatin buat ngaji Amin Niatin buat silaturah Amin Ibu tadi berapa kali ketawa? Banyak Ada seratus kali Berbaik sangka Tawa ibu seratus kali Bisa manjangin ibu Manjangin umur ibu seratus tahun Amin Mau Mau Amin ya roba Lah Di depok man ibu Kalau ada nenek-nenek Ketemu saya lebaran Pak Kiai Doain saya ya Biar ketemu lebaran lagi Bener Abis sholat idul fitri Ketemu lagi Pak Kiai Ketemu doain saya ya Biar ketemu lebaran lagi Setiap ketemu saya Pasti minta didoain Biar ketemu lebaran Umurnya panjang bu Nah besok begitu ibu Ketemu Haji Awing Pak Haji Doain saya ya Apalagi nanti Kalau dia jadi pejabat Pejabat Yang adil Doanya Lebih manjur Dari Kiai Ingat tuh Kata-kata saya Ada tiga kelompok Doa yang Tidak ditolak Sama Allah Anggota dewan Yang deket Amar Rakyat Kalau sekarang doanya Belum diijabah Masih butuh doa kita Karena belum jadi Begitu Oke dong Yang terakhir bu Ya Pak Sepertiga Apa yang kita lakukan Lidud Untuk ulat Bu Itu badan ibu mahal Atau murah Yang malam ini datang Nempel di badannya Yang paling mahal Siapa Ibu-ibu Yang paling mahal Malam ini Yang datang siapa Kita hitung Kudungannya mahal Bajunya mahal Jam tangannya Tiga juta Gelangnya banyak HP-nya dua Tasnya berat Ini ibu Kalau saya taksir Di badannya aja Hampir 15 juta Mahal apa kagak Kalau yang kurus nih Paling seperapat juta Pakai lipsicknya juga kagak jelas Jangan-jangan crayon dia pakai Tuh dia Paling 250 ribu Hei Itung hidup kita buat badan ini Mahal gak Mahal gak Apa bayi kita pengen Kita stop Betul Ada tukang cilok Kita stop Seblak Kita stop Apa bayi yang ada di iklan Ibu pesen Buat apa Perut Janda 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 Ngomong jandanya Tajam amat ya Janda Perut janda Betul gak bu Tapi ini badan yang begitu mahal Lipsticknya Mirabella Pakai kudungnya kudus sama Ada wanita sekarang Lada debai Motornya pink Dari mulai ujung kuku Sampai rambut pink semua Depok Bekasi kagak Cuman kalau saya lewat Banyak yang lewat Betul gak bu Itu nenek-nenek Pakai telpon Celananya unyi Apa Celana pensil Tet Banget Ya Kali saya itu keriput Gak taunya selananya pensil Mahal Gaya hidupnya luar biasa Betul Ini badan yang mahal Badan yang mahal Dipendem Di dalam kuburan Buat apa Cacing tanah Betul Jadi besok Tanggal 1 Januari Sampai 2024 Awas Jangan lebih banyak Memikirkan Buat konsumsi Ulat Tapi lebih banyak Memikirkan Buat konsumsi Ruh Hati kita Amin ya Roba Bagaimana Ustadz mulainya Mulai malam ini Jangan pernah takut Tentang hari esok Janda Oke janda Ingetin Ntar Simpen nomor Wapai saya Eh Jangan kasih tau Madong Dia kalau urusan janda Sat-sat Sat-sat Ya Eh Kamu mau gak Jadi maklar politik Janda Mau jadi maklar politik Kumpulin Janda-janda Bikin komunitas Tawarkan sama Madong Madong ini ada janda 200 orang Ada grupnya Gitu Gampang kalau janda mah Yang penting diisiin pulsa Tiap hari 20 ribu Ah Dong Nih dong Nih maklara politik dong Catat namanya Bu Mulai besok Jangan pernah takut Tentang hari esok Amin Ibu kalau takut Tentang hari esok Berarti ibu gak percaya Bahwa ibu punya Tuhan Orang yang takut Tentang hari esok Berarti sudah berburuk sangka Kepada Au Ibu Mariana Jangan takut Besok jadi tidak jadi Parsahkan kepada Allah Bahwa ibu Nyalek juga mungkin Karena kudrot Irodat Allah Begitu Haji Awing Sekarang nyalek Demokrat nomor 4 Buat provinsi Udah dikasih nomor aja Mungkin itu Kodarullah Besok Kudu Bismillah Pasti saya jadi Begitu Pak Haji Awing Ya Pak Pirda Pak Pirman Begitu juga Pak Derajat Pak Latu tadi Ah Madong gak usah disebut Kenapa Dia Pedeknya Mendahului kuasa Tuhan Keren gak Jadi Madong itu Pedeknya Mendahului kuasa Tuhan Amin ya Raba Jadi Jangan 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 pernah takut Tentang hari esok Kalau kita takut Tentang hari esok Berarti kita Tidak percaya Bahwa Allah Maha kuasa Yang ketiga Bo Bo Ajari hati Bahwa hidup Bahwa hidup ini Terima Terima Insya Allah Kalau sudah konsepnya Kayak begini Enak Amin ya Raba Ya Ibu Mariana ya Begitu ya Janda Itu jangan Dihiraukan Kata-kata saya Ya Harus Didokumentasikan Makelar janda Makelar politik Ya Saya akan berjuang Untuk mengangkat Harkat martabat janda Begitu Ya Amin Ya Begini Neng Hidup ini Tidak lepas Dari politik Ya Siapa tahu Orang-orang terhormat Di depan kamu ini Memperjuangkan Apa yang kita inginkan Buat kepentingan Masyarakat Jangan sampai Tadi ketua DKM Pak Kisaman Ngomongnya Begitu keras Urusan mas Jid Mungkin nanti Kalau banyak dewan Di sini Urusan masjid Tidak perlu lagi Teriak-teriak Kayak begitu Betul gak Pak Ya Tidak perlu lagi Nanti ngeliat Orang kebingungan Karena mereka juga Men-support Dan termasuk Tidak akan ada Janda-janda Yang gundah-gulana Ya Begitu Ya janda Ya Lo tahu gak janda Itu yang megang Video syuting Dari tadi Betah banget Di situ Deket sama lo Kagak Ming servisan itu Bang Ngapak Ya itu saja Yang dapat saya Sampaikan Pas Setengah Dua belas Jangan pulang dulu Sebelum tutup doa Karena orang yang Kalau acara Belum doa Udah pulang Itu Dedek Tau Dedek gak Dulu pernah gak Ngiling padi Ya Berasnya ibu ambil Dedeknya dibuang Orang yang Kalau punya acara Pulang sebelum doa Namanya Dedek Ya Nanti dengerin doa Dulu Giai Kita doa Bareng-bareng Karena ini Mau Awal tahun Besok kita Beraktifitas Dengan tahun Yang baru Lebih semangat Lagi tadi Konsepnya Ya janda Lo mulai jatuh cinta Kayaknya sama gue Tadi lo nunduk Sekarang Gue udah baca Peace lo Ya Tapi ke dalam-dalam Gue udah paham Ya Bener apa enggak Ya Ini Ustadz Ngapa Gue diomongin mulu Orang sering ngomongin Kamu Berarti ada hatinya Ya Aduh Dia pulang Gak bisa tidurnya Sampai pagi Ya Ingat dikasih duit Tama madong 50 ribu Ya bu Ya bu Dah Itu saja Al-Fakir Mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Ya Malam ini Al-Fakir Bukan ceramah Tapi menghibur Ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang sedang menderita Mau bakar Tidak ada yang dibakar Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh